Selamat lebaran teman-teman semua, Minal Aizin Walfaizin. Kami segedap kru ST Media memohon maaf lahir dan batin. Dan sekarang, karena udah gak puasa, waktunya kita kembali kerja keras mencari rezeki gitu ya. Dan pastinya kita buka dulu dengan informasi menarik seputar dunia foto dan videografi. Episode Sutter News kali ini disupport oleh toko kamera fokus Nusantara. Oke, informasi pertama ini ada produk yang racun banget, gue rasa untuk para pengguna Macbook Pro 2021. Jadi ini adalah sistem storage dari Transcend yang sebenernya semacam SD card gitu. Tapi ukurannya cuma separoh SD card pada umumnya, yang bisa nempel aja di card reader Macbook Pro kita dan menambah storage untuk kita gunakan. Konsepnya menarik, jadi ketika dipasang dia seamless dengan Macbook Pro kita, cuman sebenernya dia berfungsi kayak SD card aja. Buat nyimpen data dan bisa dicabut pasang juga. Jadi ya, termasuk portable storage juga. Dia tersedia dalam beberapa pilihan kapasitas, mulai dari 128GB hingga 1TB. Jujur, sebenernya ini racun buat gue pribadi juga. Ide-nya tuh menarik banget. Cuman yang gue sayangkan, kecepatan read dan write speednya itu gak gede-gede banget. Read-nya cuma 95MB per second dan write-nya cuma di 75MB per second aja. Sebenernya gak jelek, mungkin cukup untuk beberapa penggunaan, cuman gue pribadi merasa itu kurang aja gitu untuk kebutuhan gue. Gue lebih prefer buat pake SSD portable aja sekalian. Coba aja, dia speednya bisa maksimalin kapabilitas card reader-nya Macbook Pro ini. Yang udah support sampe UHS-II biar kecepatannya kayak SD card Sony TUF kita gitu ya, yang hampir serba mentok 300MB per second. Pasti bakal lebih menarik buat dilirik. Tapi ya, mungkin masih bisa diwajarkan sebenernya karena ukurannya yang kecil juga. Sehingga mungkin susah untuk menyematkan controller yang support UHS-II. Tapi tetep saran dari gue buat ke depannya, kalo bisa speednya lebih tinggi. Pasti lebih racun. Selanjutnya, ini ada gear yang jauh lebih menarik lagi dari Edelkron. Jadi buat temen-temen yang belum tau, tahun ini ternyata ada NAB lagi. Cuman dia adanya di tengah, biasanya di awal tahun. Jadi buat yang belum tau, ini semacam pameran untuk industri kreatif gitu. Yang dari dulu, sebenernya gue berharap banget bisa kesana. Mungkin tahun depan. Amin. Nah, di NAB tahun ini, Edelkron meluncurkan produk Jeep 1 V2. Sebuah Jeep atau keren untuk syuting. Yang gerakannya bisa dikendalikan secara otomatis menggunakan remote atau smartphone. Dulu sebenernya gue udah keracunan dengan yang versi satunya. Yang kalo gak salah pernah direview sama Potato Jet. Cuman di versi 2 ini, dia lebih compact dan punya kapabilitas yang lebih luas. Kalian bayangin aja, Jeep ini bisa kita bawa-bawa seukuran backpack doang. Dan gerakannya bisa kita atur menggunakan smartphone kita aja, atau bisa juga kita atur melalui laptop kalo butuh gerakan-gerakan yang lebih kompleks. Dan karena emang dia sebuah Jeep atau keren, otomatis gerakannya pun jauh lebih variatif dibandingkan motorized slider. Bener-bener proper berfungsi layaknya motion control system. Bener-bener racun banget untuk para filmmaker, dari pemula hingga mungkin profesional juga gue rasa bakal keracunan dengan produk ini. Tapi ya, karena ini Edelkron, otomatis harganya gak murah juga. Dia dijual 999 USD untuk stand-alone Jeep One V2-nya aja. Tapi kalo mau berfungsi maksimal kayak yang didemo-in, kalian perlu pasangin dengan kepala motor lainnya untuk menggunakan gerakan axis lainnya. Tapi tetep sangat racun dan masuk ke dalam wishlist gue di masa depan. Walaupun sebenernya hampir gak mungkin kayaknya gue bisa punya. Mahal cuy. Dan kalaupun gue ada duitnya, harus belinya dari luar. Yang bakal nambah kos lagi, nambah pajak lagi, dan agak rumit biasanya. Tapi ya itu. Selanjutnya, selain Edelkron, ApuTour juga menunjukkan beberapa produk baru di event NAB 2022 ini. Salah satunya ada LS600C, jajaran Lightstorm, berkekuatan 600W dengan kemampuan full color RGB. Lalu ada MT RGB Tube, sebuah light tube yang berukuran kecil dari ApuTour. Cuman yang ini baru dipamerin aja, belum diluncurin barangnya. Dan terakhir ada ApuTour MC Pro. Lighting kecil yang terlihat sangat profesional. Jadi kalau kalian biar dapet referensi, ApuTour MC kita pernah bahas juga. Kayaknya karena kita punya ApuTour MC. Nah ini adalah versi Pro-nya. Cuman sayangnya untuk produk ini juga belum diluncurkan. Jadi baru teaser-teaser aja. Yang udah diluncurin baru si LS600C aja yang dijual seharga 2490 USD. Gue sih kalau ada budget segitu ya, gue beli Edelkron dulu. Soalnya kalau lampu di ST, kayaknya udah cukup lah. Sekarang aja yang nyala ada 1, 2, 3, 4, 4. Ya lumayan lah gitu ya. Terakhir ini ada informasi dari perusahaan Snapchat. Yang meluncurkan produk fisik dengan nama Pixi. Ini adalah drone yang cukup menarik karena dia kecil. Dan pengoperasiannya itu otomatis tanpa perlu pilot. Jadi dia bakal jadi drone buat dokumentasi liburan atau kegiatan kalian aja gitu. Bukan untuk penggunaan profesional. Harganya juga masih terbilang affordable buat kalian main-main aja gitu ya. Di 230 USD aja. Gue rasa asik buat sekedar seru-seruan. Kalau kalian lagi jalan-jalan bareng temen-temen atau lagi liburan bareng keluarga gitu kan. Walaupun gue pribadi sih kayaknya gak bakal beli juga. Budget segitu, mending gue tabung buat nambahin beli Edelkron Jeep One. Yah. Oke. Paling segitu aja buat informasi di Shutter News kali ini. Kalau ada koreksi saran atau informasi tambahan yang mungkin menarik buat temen-temen yang lain. Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya itu aja. Sekali lagi. Minal Aizin, Walfa Aizin. Kami mohon maaf sekenap tim SMedia. Semoga lahir dan batik gimana sih Siska. Udah itu kita tidak usah pake. Gue Erwin di belakang kamera Daska. Dan jangan lupa untuk berkarya. Terima kasih.